Intro Mama lagi kasih pelajaran ke Yasmin Loh, emangnya Yasmin salah apa? Ini semua pasti gara-gara kamu ya? Ini semua karma buat Yasmin, Kak Karena dia udah berani ngeremein aku Tolong kamu harus bisa belajar dong Untuk menghargai orang lain termasuk Intro Permisi, Bu Ini berkas kontrak yang ibu minta Kasih, Kak Yasmin Saya permisi ya, Bu Ya, terima kasih Intro Bagaimana? Kamu lihat sendiri kan? Ada tanda tangan kamu disitu Intro Intro Tertulis kan nominalnya berapa? Intro Oke, kalau kamu tetap mau resign Dan kamu mau membayar denda penaltinya Gak ada masalah Ya Allah Kau harus gimana sekarang? Intro 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 Kamu, ngapain disini? Intro Karangga mau marahin aku lagi Intro Kau masih marah ya? Sama kakak gara-gara masalah kemarin Iyalah Kapain karangga belain Yasmin? Sampai tega marahin aku depan Yasmin Dek Dek Yasmin lu masuk kerja Yasmin ngapain tapi ngobrol sama mama disitu Mama lagi kasih pelajaran ke Yasmin Loh, emangnya Yasmin salah apa? Ini semua pasti gara-gara kamu ya? Ini semua karma buat Yasmin kak Karena dia udah berani ngeremain aku Tolong kamu harusnya bisa belajar dong untuk menghargai orang lain termasuk Yasmin Kakak juga harus belajar buat stop belain Yasmin Mama aja belain aku kok Intro 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 Saya paham sekali Karena nominalnya besar kan? Intro Pasti kamu sulit mencarinya Intro Intro Gimana? Kamu tetep mau resign? Gini Bagaimana kalau kamu Tidak usah resign Gaji kamu Mulai bulan ini Saya naikkan Saya juga akan bilang kepada anak saya untuk merubah sikapnya Intro Saya janji Oke? Aku tidak mau bertahan di sini karena kenaikan gaji Tapi di mana aku harus cari uang untuk bayar denda penalti sebesar itu? Bagaimana Yasmin? Bagaimana Yasmin? Oke? Bagaimana Yasmin? Ya bu, saya... Saya nggak jadi mengundurkan diri. Oke. Kayaknya Mama juga nggak tahu kalau Yasmin itu adalah anaknya Burati sama Pak Yoga. Papa tunggu di kantor. Aku nggak mungkin nolak permintaan Papa. Walaupun Papa bukan ayah kandungku. Tapi Papa selalu memperlakukan aku dengan baik. Tapi tetap aja. Aku masih penasaran soal Pak Heru, ayah biologisku. Mama dan Papa bilang mereka adopsi aku dari panti. Tapi tiba-tiba ada orang asing yang ngaku kalau dia ayahku. Bersama-sama kandungku Cakra Linata. Cakra Linata Penipu. Kita kandungku sama-sama. Cakra Linata Penipu. Mari kita kandungku sama-sama. Mari kita sama-sama. Kandungku Cakra Linata. Kandungku Cakra Linata Penipu. Mari kita kandung sama-sama. Kandungku Cakra Linata Penipu. Masalah sudah beres. Sekarang tinggal kamu yang harus intropeksi diri. Kamu ini bintang public figure. Attitude kamu itu harus baik. Tunjukin. Jangan kamu nunjukin yang buruk-buruk. Gimana sih kamu? Iya, Ma. Sekarang kamu minta maaf sama Yasmin. Minta maaf? Apaan sih, Ma? Aku gak mau minta maaf sama dia. Mama minta kamu sekarang juga minta maaf sama Yasmin. Aku gak mau. Lihat mukanya aja kesel gimana minta maaf. Yaudah pun gak apa-apa. Kalau Mbak Lisa gak mau minta maaf, gak usah. Tidak bisa, masalah ini akan selesai. Kalau anak ini minta maaf. Kalau dia tidak maaf ya gak bakalan selesai. Minta maaf sekarang. Alicia. Aku minta maaf ya. Balisnya tulus gak? Yasmin makin gak tahu diri ya. Kalau bukan karena ngikutin strategi Mama. Mana mau aku minta maaf sama dia. Aku tulus kau minta maaf ya. Kita damai ya mulai sekarang. Saya juga minta maaf ya, Mbak. Saya harap nanti kedepannya kita bisa bekerja sama dengan baik. Yaudah kalau gitu, Bu. Mbak, saya permisi dulu. Besok saya akan balik lagi dan kerja seperti biasa. Saya tunggu ya Yasmin. Permisi. Mama kenapa sih nyuruh aku minta maaf? Udah tahu aku gak suka sama Yasmin suruh minta maaf lagi. Yuh. Udah deh. Yang penting Yasmin tidak jadi ngundurin diri. Kalau dia jadi ngundurin diri yang ada kamu dibully sama netizen. Mau kamu tuh begitu. Ah, belim banget. Udah. Kamu jaga sikap kamu. Mulai sekarang mama minta kamu tuh mainnya harus cantik. Paham? Orang bodoh itu membuat musuhnya jadi waspada. Dan orang pinter membuat musuhnya jadi terkecoh. Mama minta kamu jangan bodoh. Harus pinter. Ngerti? Ngerti ma. Masa gitu aja diajarin sih. Mama minta kamu harus membuat musuh kamu jadi terkecoh. Ya? Iya, man. Tapi tetep aja. Aku gak rela si Yasmin ngerasa sok di pentingin. Aku akan tetep cari cara buat menangkan Yasmin. Aku akan bikin hidup Yasmin kayak di neraka. Terima kasih telah menonton.